Penertiban pedagang seolah Satpol PP di Taman Bunga Pematang Siantar, Sumatera Utara berujung ricuh pada Minggu 18 Juli 2021. Kericuhan terjadi ketika petugas melaksanakan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Aksi kericuhan tersebut sempat terekam kamera warga kemudian viral di media sosial. Dalam video amatir yang direkam oleh warga, terlihat sebuah mobil dinas Satpol PP tengah berhenti di tengah jalan. Tiba-tiba datang seorang pria dan wanita menggunakan sepeda motor mendekati petugas Satpol PP yang sedang menyetir mobil. Setelah turun dari motor, pria yang mengenakan baju putih itu langsung mengamuk dan menyerang petugas. Pria itu juga tampak meluapkan emosinya dengan merusak kaca spion mobil dan memaki petugas dengan kata-kata kasar. Diduka ia merupakan penjual jajanan cilok yang dagangannya diangkut oleh petugas Satpol PP pada saat penertiban terkait PPKM darurat. Bukan pria itu saja, pedagang lainnya juga ikut mengamuk kepada petugas. Sebagian warga yang berada di lokasi itu segera menjauhkan pria tersebut dari mobil dinas petugas. Demi mencuga terjadinya keributan, petugas Satpol PP kemudian menancap gas mobilnya hingga membuat salah satu gerobak dagangan jatuh. Cilok jualan yang berada di dalam gerobak itu pun tumpah dan berceceran di jalanan. Dikutip dari Tribunwedan.com, Kabit Rantibum Satpol PP Kota Pemantang Siantar, Mangaraja Nababan membenarkan peristiwa tersebut. Mangaraja mengaku sebelum penertiban terjadi, pihaknya sudah mengingatkan pedagang untuk tidak lagi berjualan karena ada peraturan daerah. Menurut Mangaraja, kerucuhan itu terjadi ketika petugas Satpol PP hendak kembali ke kantor setelah mengamankan gerobak pikul bakso cilok milik pedagang yang dinaikkan ke mobil patroli. Atas insiden tersebut, kaca spion mobil patroli milik Satpol PP pecah. Selain itu, petugas Satpol PP dihujani kata-kata tak senonoh oleh pedagang berupa makian menggunakan bahasa setempat. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!